selamat menikmati dan aku bakalan membuat video lagi nih jadi nama videonya adalah tutorial cara membuat toko buku dan pensil yeay oh iya guys ini makanya aku membuat tutorial ini tuh karena ada yang request ya guys jadi nama channelnya dari kak my lovely terima kasih ya kak sudah request di channel aku oke deh guys daripada lama-lama langsung saja ya kita mulai ke videonya tapi sebelum kita mulai ke videonya kalian jangan lupa untuk tekan tombol like komen share ke teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya gak ketinggalan sama video aku setiap aku upload video enjan aktif di wb enjay selamat menonton hai semua jadi ya sesuai judul aku bakalan bikin toko apa itu toko buku sama toko pensil eh maksudnya tuh digabung tuh ada pensil sama bukunya gitu kita cari tempat yang nyaman gitu ya guys więc BTW Sorry btw sorry banget ya suara aku tuh agak beda 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 badai beda tuh enggak ya enggak sih maksudnya tuh aku tuh lagi serak banget gitu tonggolaannyaут kayaknya disini aja bagus ga sih Boy eh tapi masa Tocko di belakang Emangnya Pantes ya Peter enggak bingit gitu kayaknya disini bagus deh ya Iya tahu disini tuh soalnya masih kosong Oke bentar aku bakalan ambil bahan sama bikin ukurannya ya guys Oke aku skip review moments later Oke guys jadi ini aku udah ambil di apa bahannya sama ukurannya ya guys udah bikin ukuran sama ambil bahannya Aduh sorry ya guys Oke disini bahan-bahannya papan kayu rimbah terus pintu betula kaca wall magenta wall putih wall hitam wall merah dan blok rumput BTW nanti aku juga di atasnya bakalan bikin kayak patung buku gitu ya guys kira-kira sama pensil enggak ya bagusnya sih tim sama pensilnya ya guys kita bakalan ini kasih warna buat ukurannya seperti biasa aku bakal ASMR dulu ya oke guys jadi itu udah selesai sekarang kita tinggal kasih papan kayu rimbanya ini ya guys jadi itu warna ungu atau warna biru atau entah ini tuh ungunya emang tua gitu aku enggak tahu ya Oke guys udah selesai ya jadi ini seperti ini nih jadinya kayak begini ya guys Oke kita lanjut aja nih kita bakalan bikin tiangnya nih pakai wall putih dulu ya Oh iya guys kita ini tinggi tingginya sebanyak 5 blok ke atas ini 12345 Oke udah lima blok ke atas ya guys Aduh ini pakai acara salah segala lagi Allah Oke kita lanjut aja jadi nanti itu aku enggak tahu kira-kira toko bukunya nah cocoknya warna apa ya guys aku tidak tahu jadinya ya kayaknya nanti warna ungu aja sih lagi yang disini tuh semua warna enggak terlalu banyak banget gitu ya karena kalau menurut aku banyaknya itu warna apa ya warna pink tau ada hotel warna pink ya hotel atau apa ya gitu ya habis itu nih rumah tingkat tiga itu lah warnanya pink gitu ya jadi kayaknya lebih bagus kita bakalan pakai warna ungu aja nggak terlalu banyak kok guys ya Oke jadi kayak begini habis itu kita ukur deh kayak kapan ya pakainya wall magenta sih bukan warna ungu Oke ini dua sini juga sini 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 lah ganjil ya Oke jadi ini udah nggak ganjil sebenarnya sih ukurannya karena ganjil kan 15 ya guys ya lah ya nggak papa lanjut aja Oke habis itu kita kasih pintu ya betul lah Oke sekarang ini kita tinggal kasih apa kaca-kaca ama wall wall nya yang warnanya magenta atau warna ungu muda gitu ya guys karena kalau warna ungu kayak tua banget gitu loh sama warna pink juga terang gitu sebenarnya sih suka sama warna pink tapi gimana ya bangunannya tuh udah banyak gitu ya warna pink jadinya kepikiran sama warna nih yang warna ungu ini gitu ya nggak papa lah ya kalau misalkan warnanya itu ungu tapi kayaknya warna magenta itu diambil campuran warna apa ya guys aku kurang tahu sih tapi kalau nggak salah ini tuh warna magenta campuran dari warna pink sama warna ungu guys soalnya nih ya nih kalian lihat perbedaannya maksudnya itu kayak masih kayak sama gitu loh kayak apa sih Allah aduh bingung deh ya guys jelasinnya ya intinya tuh kayak gitu gitu ya Nah jadi begini kayak di bagian sini nggak bakalan aku kasih kaca apapun ya guys sumpah sih guys aku kangen banget sama kawai war yang biru itu kawai war yang biasa kenapa Hai kenapa coba guys makanya aku bilang kangen ya karena kotanya besar banyak terus bangunannya tuh kayak gimana ya susah-susah gitu loh bikinnya jadi kayak begitu walaupun nggak jelas ya guys tapi ya udah sih kayak gimana gimana aja deh gitu ya dan mau banget kalau di tutorial kali ini nggak jelas sebingit karena aku tuh bingung banget guys ngomong apa gitu ya soalnya ini tuh udah sore hari jadinya pikirannya nggak terlalu fresh lagi kecuali kalau siang hari gitu ya guys karena aku biasanya bikinnya siang hari tapi kadang aku kayak lagi ngantuk-ngantuk atau gimana lemes gitu ya guys biasanya tetep bikin konten lebih kalian karena saya ingin menghibur kalian semua Oke kita bakalan ambil dulu nih apa sih namanya ya batu bersinar yang tinggi kayak gitu lah ya guys aku udah biasa banget sih pakainya yang warna pinki karena kalau nggak warna pink tuh gimana aja gitu jadi kayak nggak cocok gak sih woy ya sih ya menurut aku tuh hampir nggak cocok banget gitu nggak warna pink bahkan apa ya yang warna biru pun aku pakai apa coba guys pakai lampu pink coba sumpah sih kayak apa sih aku tuh nggak bisa tanpa warna pink apa gimana gitu ya sih karena aku kayaknya dari dulu emang suka warna pink guys ya gimana namanya juga kayak gitu warna kesukaan pasti dipakai terus besti apalagi kalau misalkan beli apa-apa gitu pasti warnanya pink bah itu mah kalau nggak nggak warna 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 ungu nah ini kan udah jadi kayak begini guys sekarang tinggal kita bikin apa kayak semacam untuk patung buku Nah yaitu Kita bikin dulu matanya nih Matanya si buku Karena biar imut Gitu lah guys Biar kagak polos gitu ya Oke buat yang belum paham Kalian liatin aku aja ya guys Caranya tuh gimana Biar kalian paham Kalau misalkan aku tuh bikin Tutorial gitu Kalian bisa paham gitu loh Lah kok gini Lucu banget Ya Allah Lah kok jadi kayak gini sih Ini apaan sumpah Jadi deh guys Lupa bikin tempat Pensilnya deh Pensilnya bagusnya warna Merah Oke Masa kayak gini sih Astagfirullah Oke Kayaknya Begini ya Oke lah ya Jelek banget Oke sih Kayak gini guys Ini tuh Anggap aja pensil Atau gak Bola pen gitu ya Dan ini bukunya Oke deh guys Segitu dulu ya Tutorial dari aku Terima kasih yang sudah menonton Wassalamualaikum Bye Bye Oh ya guys Jangan lupa di rating ya Bye 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 Terima kasih telah menonton!